Sejarah kontroversial Lubika Vukomanovic, Prinses Consort of Serbia 170 tahun setelah kematiannya, Prinses Lubika masih mengeluh tentang suaminya yang berselingkuh. Milos Obrenovic, salah satu pemimpin pemberontakan Serbia melawan Usmania pada awal abad ke-19 yang kemudian menjadi pangeran otonomi Serbia. Milos yang masih remaja dikatakan jatuh cinta pada Lubika dan mengagumi kecantikannya. Tampaknya, Lubika adalah keindahan zaman lain. Ketika orang-orang masa itu menyukai wanita yang agak lebih kuat, memiliki kumis tipis dan alis menyatu. Lubika memiliki fitur wajah dan keberanian seorang laki-laki. Pada kenyataannya, generasi sekarang mungkin akan menilai lukisan sang prinses, seperti seorang pria yang sedang mengerutkan kening. Kisah cinta mereka penuh masalah dan akhirnya melahirkan dinasti Obrenovic yang memimpin Serbia. Pangeran Milos dinobatkan sebagai penguasa Serbia dengan total anak terbanyak, yakni sekitar 19 anak yang terdiri dari 8 anak sah dengan prinses Lubika dan 11 anak tidak sah dengan para selingkuhannya. Prinses Lubika bukanlah seorang wanita yang mentolerir saingan. Suatu hari, saat Lubika sedang menjamu tamunya, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan wanita selingkuhan suaminya, Petria. Lebih lengkap, sang prinses mengungkapkan sebagai berikut. Saya menemukan Petria di rumah kami dan dia sedang menyiapkan tempat tidur. Saya bertanya, untuk siapa dia membuat dua tempat tidur? Dia menjawab, bahwa itu untuk suami saya, Milos dan dia. Saya kemudian bertanya, jika itu untuk kalian berdua, lalu di mana saya akan tidur? Dan Petria menjawab dengan kurang ajar, syukurlah rumah ini sangat besar. Bukan salahku jika Tuhan tidak memberimu anak laki-laki. Percakapan antara istri sah dan pihak ketiga ini benar-benar membuat marah Prinses Lubika. Menurut Profesor Rados Lucy, Prinses Lubika mengeluarkan pistolnya dan menebak mati Petria dengan kata-kata sebagai berikut. Jika dia, Milos, tidak memberikan anak laki-laki lagi kepada saya, saya yang akan memberikannya kepadamu. Namun, referensi lain mengungkapkan jika sang prinses tidak menggunakan senjata api, Melainkan, dia melakukan serangan fisik yang kejam dengan tangan kosong dan menghabisi nyawa selingkuhan suaminya dengan sadis. Milos sangat marah ketika ia tahu jika istrinya membunuh selingkuhannya. Milos akan membunuh Lubika jika saja dia tidak melarikan diri untuk bersembunyi. Saat itu, Milos tidak tahu bahwa yang membuat Lubika sangat berani untuk melakukan tindakan mengerikan tersebut adalah karena dia sedang hamil. Setelah Lubika menunggu kemarahan suaminya surut, dia melakukan perjalanan ratusan mil sendirian di atas kudanya di akhir kehamilan dan membawa dua senjatanya untuk memohon pengampunan dari Milos. Ketika Lubika menemukan Milos, Lubika berlutut dan meletakkan dua senjata di bawah kakinya sembari memberikan suaminya dua pilihan heroik. Ini senjatanya, bunuh saya atau maafkan saya. Pernikahan mereka bagaimanapun tetap tidak stabil. Keduanya berbeda pandangan dalam banyak hal, termasuk politik. Ketika ketidakpuasan rakyat memuncak, mereka ingin pangeran Milos turun tahta dan Prinses Lubika berdiri di barisan paling depan untuk kenaikan tahta putranya dan mendukung golongan oposisi. Prinses Lubika setidaknya hamil sebanyak 17 kali, namun hanya delapan yang bertahan di masa kanak-kanak atau dewasa. Putra mahkota Milan terkenal sebagai pangeran yang lemah, sementara adiknya, Mihailo, tidak bisa menghasilkan keturunan dan disinilah dinasti Obrenovic berakhir. Menurut legenda yang beredar, pada salah satu pemberontakan, Prinses Lubika memerintahkan penjaga untuk membunuhnya dan seluruh pelayannya jika kerajaan mereka mengalami kekalahan. Tentu, ini adalah sebuah keputusan yang cukup kontroversial. Berikut adalah sejarah lengkap Lubika Vukomanovic, Prinses Consort of Serbia. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Lubika Vukomanovic lahir pada September 1788. Dia adalah putri orang kaya, Radoslavia Vukomanovic, dan istri pertamanya, Maria Demjanovi. Lubika adalah gadis yang menonjol di antara semua gadis di sekitarnya, di mana hal ini membuat Milos Obrenovic begitu ingin melihatnya. Sekitar tahun 1802, Milos dengan saudara tirinya, Milan, melakukan perjalanan ke Brasnica di salah satu sungai, Milos, akhirnya melihat Lubika dan ibunya. Pangeran Milos mendeskripsikan pertemuan mereka sebagai berikut, Saya berusia 20 tahun saat itu, dan dia masih seorang gadis. Segera setelah saya melihat Lubika, mata saya tetap tertuju kepadanya. Dia dan ibunya memperhatikan saya yang keluar dari air, dan menurunkan rok mereka karena malu. Saya berlari di tepi sungai yang lain, duduk untuk memakai sepatu saya. Saya menghabiskan satu jam penuh hanya untuk menonton Lubika lebih lama lagi. Bagi saya, dia sangat cantik dan merupakan sebuah keajaiban. Temannya membocorkan rahasia Milos, dan dia mengakui bahwa dia jatuh cinta pada Lubika. Milan dan Milos datang ke rumah Vukomanovic, dan Milos tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan keinginannya. Hubungan mereka tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua Lubika, namun pada tahun 1805, mereka akhirnya menikah. Sang Prinses memahami pertanian. Dia bisa memanggang 12 proja besar atau roti jagung tradisional dalam satu malam untuk memberi makan para pekerjanya yang kelaparan. Lubika tahu cara menjahit, memperbaiki pakaian, dan melakukan semua tugas rumah tangga. Dia tahu tentang menunggang kuda dan tentang senjata. Selama ketidakhadiran suaminya yang sangat lama, Lubika tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi tuan rumah untuk tokoh-tokoh politik penting. Lubika hidup dengan dua putranya yang masih kecil dan dua anak perempuannya yang masih hidup. Kehidupannya di istana sangatlah sederhana. Dia bangun lebih awal dan tidur lebih awal. Lubika memasak makanan sederhana, menjahit gaun untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya, serta melayani Milos dengan baik. Sang putri bahkan tidak mengenakan perhiasan yang banyak. Sebagai putra mahkota Serbia, sekaligus putra kesayangan ibunya, Milan Obrenovic, menderita tuberkulosis sejak kecil. Dia mendapatkan pendidikan terbaik dan memiliki kurikulum study yang sangat lengkap, termasuk bahasa Perancis dan Jerman. Milos Obrenovic akhirnya turun tahta pada 13 Juni 1839, demi putranya Milan. Namun, karena Milan hanya memerintah selama 26 hari, tidak ada dokumen publik yang diterbitkan atas namanya. Dia tidak pernah sadar kembali dan meninggal pada tanggal 8 Juli 1839. Setelah kematiannya, saudaranya, Mihailo Obrenovic naik tahta sebagai Mihailo III. Tahun 1842, terjadi pemberontakan besar karena ketidakpuasan rakyat dengan pemerintahan Mihailo. Rakyat memiliki 8 poin tuntutan pada pemerintah, terutama kebijakan mereka dalam menaikkan pajak. Pangeran Mihailo dipaksa turun tahta dan mengusir ibunya, Prinses Lubika, dengan seluruh keluarga Obrenovic. Sang Prinses mengalah dan keluar dari negaranya. Kesehatan Lubika mulai memburuk sejak April 1843. Dia mengeluhkan pembengkakan perut, kehilangan nafsu makan, berkeringat, dan sering muntah. Putrinya menceritakan pembicaraan terakhir dengan ibunya sebagai berikut. Ketika saya mencium tangannya, ibu saya berkata kepada saya, ingat anakku, tangan siapa yang kamu cium. Ini adalah tangan seorang ibu Serbia, ibu yang tidak bahagia dari Serbia yang tidak bahagia. Ibu adalah wanita yang paling malang. Prinses Lubika menghembuskan nafas terakhirnya di tangan putranya, Mihailo, di hadapan putrinya, dan banyak pengungsi. Prinses Lubika meninggal pada 1843 di usia 58 tahun. Kediaman Prinses Lubika masih ada sampai sekarang. Bangunan yang dibangun pada awal abad ke-19 ini mencerminkan perpaduan konstruksi antara pengaruh oriental, Eropa, dan Serbia kontemporer. Rumah itu telah menyimpan kenangan yang jelas tentang sang putri dan masa-masa penuh gejolak yang ia jalani. Kediaman Lubika akhirnya dijadikan museum yang memamerkan benda-benda rumah tangga abad ke-19 di mana beberapa barang di sana adalah milik pasangan kerajaan dan keluarga mereka. Natasya Pupovska akan menemani tur kalian sembari minum kopi jika mengunjungi rumah tersebut. Natasya telah menghidupkan kisah sang putri bagi para pengunjung sejak 2009. Menurut kalian, apakah tindakan sadis Prinses Lubika untuk menghabisi nyawa selingkuhan suaminya dapat dibenarkan? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menonton!